Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak dipungut anak. Selamat menonton! Kita akan bahas bahaya meninggalkan selat semat. Terima kasih sudah menonton! Baik, kita kali ini akan menjawab pertanyaan di masyarakat ini. Ustaz ini mau tanya tentang bahaya kalau kita meninggalkan selat semat itu apa? Bahayanya maksudnya akibat kalau kita meninggalkan selat semat itu tripon. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau selat semat itu hubungnya wajib, ya, untuk dilaksanakan. Nah, sebagai kewajiban ketika ditinggalkan tentu ada sanksi dosanya. Jadi, orang yang meninggalkan kewajiban, maka ia berdosa. Termasuk dalam hal ini meninggalkan selat semat. Tapi, ada informasi yang lebih penting untuk memperhatikan juga berkaitan dengan bahaya jika solat semat itu tinggalkan. Dosa itu sendiri sudah bahaya sebetulnya. Tetapi, ada juga yang informasi yang lain yang disampaikan oleh Nabi S.W.W. Barang siapa tidak mendatangi solat jumat berjamaah sampai tiga kali berturut-turutnya tidak kerjakan solat jumat tanpa untur, tanpa alasan yang bisa dibuatkan. Maka Allah akan mengunci mati hatinya. Ini bahaya yang luar biasa. Sebab kenapa? Kalau Allah sudah mengunci mati hatinya, dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk yang benar. Dia akan terus disibukkan dengan perbuatan dosa. Dia menjadi sulit untuk menerima hidayah. Kehidupannya tidak akan mengantarkan kepada jalan yang benar. Dia akan terus dalam kondisi yang tersebut. Ini bahaya yang luar biasa. Karena itu perhatikan betul tentang solat jumat ini. Ya, walaupun sebetulnya lima waktu itu juga wajib, solat jumat termasuk di dalamnya. Tapi terlebih solat jumat mendapatkan penekanan. Kenapa? Karena di hari jumat itu sayidul ayam. Tuhannya hari-hari. Nah, kemudian solat jumat itu seolah-olah menjadi seperti solat hari raya dalam satu pekan. Kalau setiap pekan, ya, biasanya itu fitri, bisa letakai. Tapi dalam setiap pekan, solatlah kaum muslim ini itu berhari-hari di hari jumat. Ya, dan solatnya adalah solat jumat. Bahkan di solat jumat, ya, di Masjid Jami, karena berkumpul seluruh kaum muslim. Itu tadi pencerahan dari Ustaz Sigit. Semoga memberikan jawaban atas pertanyaan ketidaktahuan saya pribadi dan juga teman-teman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Silahkan kalau mau kasih komentar atau bertanya apa saja, nanti kasih komentar. Atau bisa SMS atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Kita pamitkan dulu. Saya Setiawan Tia Datara dan juga. Saya Sigit Julianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.